Alasan ekonomi lah yang membuatnya menjadi TKI. Beli rumah waktu di Taiwan, beli rumah ternyata itu selang berapa bulan di situ udah rumah yang tak tempatin itu ternyata bukan rumah saya, itu cuma kontrak. Kan sampai sakit ya, mau diapain lagi, mau marah, tapi marah pun nggak bisa mengembalikan kan, ya mendingan aku harus cari usaha gimana caranya itu. Sampai aku bantuin temenku nyuci, bantuin temenku beres-beres nanti pulang dikasih beras, dikasih uang gitu. Padahal saya sudah dari luar negeri, dari Taiwan. Kalau bukan aku mungkin orang sudah malu, udah down, udah apa, tapi yang tak lihat anakku. Aku nggak memandang orang mau ngomong apa terserah, aku nggak peduli, yang penting aku nggak nyalahin orang lain. Seperti itulah Yuni, ia tetap tegar dalam menghadapi masalah. Baginya, keluarga adalah segalanya. Yuni yang sekarang itu, ya dia sudah bisa mendapatkan hidupnya, apa yang dia inginkan gitu. Dia benar-benar fokus akan masa depannya, masa depan keluarganya, anaknya gitu. Pegang uang juga kalau mau ditabung tuh kayaknya berat gitu, kayak ada yang ngandulin gitu loh. Tapi intinya itu kalau kita mau menyisikan uang harus punya goal, punya apa, punya titik-titik puncak yang harus kita capek. Lagi-lagi keluarga, kala itu titik puncaknya adalah menikahkan anak sulungnya. Selain itu juga, dalam mengelola keuangan, Yuni mengikuti pelatihan keuangan yang diadakan oleh Yayasan Beruang Cerdas. Ada Beruang Cerdas itu sangat benar, sangat membantu, memotivasi banget. Kayak ada yang membimbing, mengarahkan, itu loh kayak ada yang, ada ibunya gitu loh, ada yang ngeblok, eh kamu tuh salah, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini gitu. Kan ada tuh video, tanamkan dalam pikiran kamu, kamu bisa, kamu bisa. Kalau kamu berpikir bisa, pasti bisa. Sekarang aku berhasil, aku bahagia banget, aku udah merasa misi aku tercapek. Ya Allah, Alhamdulillah, bener aku bahagia banget.